Intro Mbaa! Mbaa! Shhh! Disini! Pan basic gimmick dulu, Pak! Mana sempat? Keblu lapar! Gak, gaya lu, Pak! Kayak endorse-an aja! Udah, ah! Nah, bahan-bahannya nih, buat bikin Spicy Chicken Wing! Jangan lupa di cekak-cekrek ya, Ibu-Ibu! Pertimi-timi! Pertimi-timi! Campurin potongan ayam sama trio bubuk dan trio bubuk! Terus, aduk-aduk deh! Sampai mereka jadi girl band! Ramean gini malam-lamam menyaingin jeket, Ibu! I want you! I need you! Biar lebih heboh lagi nih, kita tambahin nih, ada terigu sama si oregano! Entah kan, Nuk? Sekarang kita goreng datu ayamnya! Nah, gue punya tips nih! Gimana biar ayamnya skrip sih? Crispy, Bo! Crispy! Gimana, Bo, caranya, Bo? Pertama, gorengnya dengan api kecil sampai warnanya sedikit kecoklatan! Tuh, dengerin nih, Ibu-Ibu! Api kecil, bukan api cemburu! Bo! Ayamnya ikutan nangis dong! Kaga diangkat-angkat! Nah, kalau api diangkat, diemin dulu deh tuh! Tiga menit supaya air-air di dalam ayamnya keluar! Entah kan, Nuk? Entah kan, Nuk? Jemplungin deh tuh! Ayamnya ke minyak! Terus goreng deh! Dengan api gede! Warna ayamnya eksotis, But, Bo! Kayak baru abis jemur di pantai Ancol! Yeay! Butek dong! Ngomongnya, eksotis kayak baru abis jemur di pantai Kutak! Gitu! Nah, entah kan, Nuk? Nih, kita kerjain bagian bubuk masaknya! Tumis tuh! Bawang putih sampai agak menguning! Terus, masukin deh tuh air sedikit! Lanjut! Masukin saus tomat! Saus cabai! Kecap lokal! Kecap bule! Dan kaldu jamur! Terus aduk-aduk rata! Masak-masak, sampai bumbunya mengental! Kayak persahabatan BBB! Let them together! Get on to the show! Aku bisa tau lah! Pokoknya mah lagu BBB! Aromanya udah kecium blasteran nih, Bo! And then! Tarot to! Chicken to! Wajan then! Mik-Mik! Bahasa Inggrisnya ngaco sim, Bo! This is aroma is very wonderful! And makes me feeling good! Tak, um-um! Like a suit! Tak, um-um! Oh my God! Lelehannya yang bikin mono anggis geco! Gak kuat aku tuh liatnya, Bo! Wadidaw! Ini kalau dijual bakal ngalahin tirannya Oda Dingmang Oleng gak ya? Pastinya, Bo! Berhubung ini makanan ala bule, Bo! Closingnya pakai bahasa Inggris dong! Jemblong, jemblong! Jemblong in there! Jemblong in here! So easy, man! Pop, aku punya tebak-tebakan. Tahu, tahu apa yang bisa jadi hak dianak? Tahu, kok ya? Tahu, tahu skripsi! Ini apa nih? Ya, jauh ya? Jauh ya? Jauh ini ya? Gak ada yang mau nanya ini, kok tahu skripsi gitu? Gak ada! Gak ada yang mau nanya? Ya udah deh, gue jawab. Tahu skripsi ya, maksudnya? He! Tahu kripsi! Maksudnya? Bahan hari ini, memang kita pakai tahu! Eh tapi-etapi, bukan mau bikin tahu crispy garing ya, Sobat Gabut! Segaring lawakan gue ya! Ingat, kali ini kita mau bikin muntahu. Makanan yang biasanya ada di restoran mewah. Semewa gaya hidupnya Shalini. Wih, tapi tenang! Akan kita buat mudah dan murah bahannya. Semurah tas palsunya engkau! Lu potong dulu tuh tangunya, bentuk otak sekurang dadu. Entah kanu, kita tumis deh tuh bawang putihnya sampai harum. Entah kanu, entah kanu kita masukin deh tuh ayam cincang sama garam. Masak deh, sampai setengah mateng. Nah, Sobat Gabut yang belum tahu, setengah mateng tuh warnanya kayak gini nih. Paham kan? Nah, kalau udah paham, tuang tuh air secukupnya. Masak hingga mendidih. Kayak otak adik-adik lagi ngerjain matematika. Hahaha! Takano, masukkan saus tiram, kaldu bubuk, gula, merica, dan hati yang terluka karena dia. Oh, sakit! Udah lu galau-nya. Kalau udah, tuang tuh larutan maizena-nya. Masak sampai kental. Nah, sekarang masukin tahu. Bahan utama dan paling penting. Gak kayak lo, selalu dianggap gak penting. Dan daun bawang. Apa lagi kok? Apa lagi ya? Udah deh, begitu aja. Gampang banget kan bikin muntahuk. Ya, Gusti. Enak banget. Buruan sobat gabut. Cobain masak muntahunya. Kalau beli di restoran kan mahal. Ini kita yang masak, kita yang nilai sendiri ya? Hah! Dasar jemblong-jemblong. Jemblong sana. Jemblong sini. Gampang banget! Jemblong sana. Jemblong sana. Jemblong sana. Halo, sobat gabut. Yang seharian cuma terbahan. Yuk kita asal otak dulu. Biar tajam kayak pisau gue. Iya, benar. Kita mau ngasih games nih. Temukan perbedaannya. Setelah ini, akan ada gambar yang serupa, tapi berbeda. Nah, coba cari tiga perbedaannya ya. Sobat gabut. Sobat gabut, siap ya. Satu. Dua. Tiga. Temukan perbedaannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sama jawabannya. Dan inilah dia jawabannya. Eh, udah, udah. Jangan deket-deket ke TV mumpanya. Sekarang kita mau ajarin bikin kue yang dimakan sama anak tadi. Kue coklat meleleh. Tanpa mixer, tanpa oven, dan tanpa drama. Bahannya gak mahal dan gak susah. Cukup dengan... Susu coklat bubuk, telur, tepung terigu, dan margarin cair. Yuk, langsung kita buat. Entahkan, Lu. Sekarang kita bikin susunya dulu ya. Lah rutinnya pakai air panas ya. Entahkan, Lu. Kocok tuh telur dengan gula pasir. Sekarang tambahkan tepung terigu. Aduk, Rata. Jangan seperti muka dan leher, Mbak. Kenapa, Emang? Tuh, leher sama muka kagak rata warnanya. Sirik aja, Lu. Nah, entahkan, Lu. Tinggal kita bikin dua adonan menjadi satu deh. Gigi, mau di gedung atau pasang tenda depan rumah nih, Bok? Gak usah dua-duanya. Dicetakan aja nih. Nah, Sobat Gabut di rumah. Kalau gak ada cetakan, pakai mangkok kecil juga bisa, Kok. Bagus. Kita fokus selama tujuh menit dengan api besar. Sebesar harapanku untuk jadi pacar Aurel Hermansyah. Eh, mau di getok lu, Mata. Apa? Udah, jangan ngarep, Lu. Udah jadi tunangannya Atah Halilintar, No. Takah, Lu. Udah delapan menit nih, Bok. Kelebihan satu menit, Lu. Yuk, kita angkat deh, Tuh. Kita hias. Biar berasa makan di kape. Mari kita plak. Wih, coklat lumernya. Idi. Lihat deh, Sobat Gabut. Lelehannya. Capjuna juga bangga ini, Mas, sama gua. Jemplang-jemplung. Jemplung sana. Jemplung sini. Gampang-jemplung. Gampang-jemplung. Ampa. Ampa. Am ready, Bok. To cook spaghetti carbonara. Eh, ini tuh masih awal bulan. Pakai yang rada pensian dong. Kita pakai ini, Nih. Ya Allah, Bok. Gue mau makan, bukan mau debus. Canda, Jayeng. Canggih. Eh, biasa aja kali. Yuk, kita masak. Nah, dan ini nih rekan-rekan-rekan-nya. Mari, kita mulai memasak. Uno, dos, tres, cekrek. Pertama-tama, kita kasih air rebusan dengan garam. Terus masukin deh tuh mie-nya. Nah, rebusannya sampai lunak. Lunaknya selunak emosiku kalau ngeliat ayang Bebe Pita lagi senyum kan, Pak? Oh, ya lumah halu mulu, Luh. Udah, daripada nganggur nih nungguin spagetinnya, mendingan kita bikin salah satu elemen untuk karbonaranya nanti. Nah, entah kan, Luh. Campurin dulu nih telur. Sama susu orang kaya. Terus aduk-aduk deh sampai merata. Lumayan efisiensi waktu kan, Ibu-Ibu. Daripada nungguinnya sambil nonton. Ku menangis yang ada spagetinnya. Ikut nangis karena kematangannya. Entah kan, Luh. Kita tumis sapi berasap nih. Sampai agak ciut nyalinya. Namanya yang fancy dikit dong, Pak. Smoke beef. Sapi berasap mah. Kita mau masak mie goreng depan, gak, Pak. Au ah, ribet lidah gua ngomong inggris mulu. Entah kan, Luh. Masukin mie spageti sama larutan telur susunya tadi. Terus, Luh aduk-aduk dah tuh sampai menyatu. Kayak hubungan aku sama babang hang, Miss. Kamu siapa? Kamu siapa? He, he, lu ngapain? Mpok mah kudet. Spageti ini tuh gak boleh terlalu mateng, Pak. Jadi kudu diarak-arak gini nih. Teplonnya biar mie-nya gak kepanasan. Kalau arak-araknya udah kelar, baru deh kita masukin Kevin, Julio. Wah, bagaimana ceritanya? Panggilan akrab gue ke dia, Pak. Keju. Jauh, ladies and gentlemen. Please welcome. Pageti carbonara, delisioso, alano, cemplung-ceplung. Cemplung sana. Cemplung sini. Gampang banget. Aduh, ini lambe-lambe belum pada bangun apa ya? Asupan gosip belum terpenuhi ini. Ahem, ada udang dibalik bakwan. Kakak. Bawannya abis dimakan, Pak. Laper nih, Pak, belum makan. Masakin apa, Pak? Kalau urusan perlu sama kode aja lo cepet banget lo. Nih, Tom. Udah gak jaman. Udangnya dibalik bakwan. Yang lagi hit itu nih, udang saus yahkut. Oh, yang hits di Tok Tok. Sausnya manis gitu kan, Pak? Emangnya enak. Nah, kita buktin aja sekarang. Stand by cekrek-cekrek ya, Kuih. Nah, kita bikin dulu nih pelapisnya. Cemplungin may jena. Bawang putih pupuk. Lada pupuk. Garem sama kaldu pupuk. Lanjut. Takkanu, cerain putih telur sama kuningnya. Pake si kuku ruyuk ini nih. Dikojok deh sampe memusah. Yoi, kalau udah nih, kita move on dulu nih ke udangnya. Lah, Pak. Udangnya pergi kemana nih, Pak? Nih, abis mandi kembang. Jembang adon baru ya, Pak. Nah, lanjut deh. Balurin datu udangnya ke putih telur sama adonan pelapisnya. Sambil ditepuk-tepuk, biar nyenyak boboknya. Nah, cakep. Selanjutnya, cemplungin datu udangnya ke dalam minyak panas. Kita goreng sampe kulitnya eksotis. Kayak abis menjemur di Hawaii. Nah, angkut dah. Terus ditirisin. Entah kanu, panasin tuh minyak ujiannya. Terus cemplungin tuh mayones sama susu kental manis. Nyam 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 nyam. Kenapa mirip flat pudding gini ya, Pak? Lah, ya bener juga ya. Next. Abis itu, tuangin datu minuman favoritnya A-Arapater. Aduk terus sampe menjadi kenangan. Nah, saatnya si udang beraksi. Plung, plung, luar. Hebo bener deh lo. Aduk terus sampe mengentang. Terus, pastiin datu lulurannya tercampur rata sama udangnya. Aduk, ini dia nih spiral dari dunia, Tok Tok. Kasih tau, Tong. Udang dingbang oleh. Rasanya nanyahun banget. Hei, salah server, Mali. Dang, pantingin aja cemplung-cemplung. Tinggal cemplung sana. Cemplung sini. Gampang banget. Ssshhh. Karena sekarang gue lagi gabut Gue mau bikin ini nih Shhh Jangan kasih tau si Mpo ya Tinggal jemplung 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 sana Jemplung sini Gampang banget Shhh Jangan bilang bilang si Mpo ya Enak banget dia Aku gak kerja